Everyone pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara menghilangkan jerawat pada kulit subjek di foto kita melalui photoshop bagaimana cara melakukannya? langsung saya kita ke tutorial oke pada tutorial kali ini kita akan menggunakan foto ini sebagai sampel nanti kalian bisa melihatnya silahkan cek link pada deskripsi di video ini oke seperti yang kita perhatikan pada subjek di foto ini warna dari kulit subjek ini terlihat tidak merata dimana warna yang lebih kemerahan pada area kulit subjek ini terlihat tidak blending dengan warna yang lebih dominan pada kulit subjek ini nah langkah pertama yang akan kita lakukan kita akan menyemakan warna daripada kulit subjek ini terlebih dahulu oke kita akan menyemakan warnanya dengan menggunakan adjustment layer hue saturation klik icon adjustment layer di bawah ini lalu pilih hue saturation nah kemudian dengan menggunakan hue saturation ini kita akan menyeleksi warna yang lebih kemerahan pada area kulit subjek di foto ini oke nah disini pada channel masternya ini kita akan ubah dari master ke channel red oke dimana red ini adalah warna yang lebih dominan pada area kulit subjek ini oke nah selanjutnya pada hue nya ini kita akan geser slider hue nya ke kanan seperti ini oke seperti ini dan kemudian slider saturasinya juga kita akan geser ke kanan seperti ini dan kemudian kita akan melakukan seleksi pada area yang terlihat perbedaan warnanya oke kita menggunakan tab slider yang bawah ini kita akan geser seperti ini oke sampai warna yang muncul ini hanya fokus pada area kulit subjeknya saja oke seperti yang kita lihat disini ada dua slider yang dimana slider yang atasnya ini adalah warna yang sedang kita ubah saat ini dan kemudian warna yang bagian bawah ini adalah warna yang sedang kita tuju oke seperti ini kita akan fokuskan warna yang kita tuju ini hanya fokus pada area yang terlihat warnanya kemerahan saja oke seperti ini oke nah untuk menghaluskan dekredasi dari warna ini kita akan geser sedikit slider yang bagian kanan ini oke kita akan geser sedikit seperti ini oke kita bisa lihat warna yang muncul ini hanya fokus pada area warna kulitnya yang lebih kemerahan saja kita bisa lihat ini dia hanya fokus pada area yang terlihat lebih kemerahan saja oke ini dia nah kalau sudah terseleksi seperti ini lalu kita akan kembalikan nilai hue nya ini ke angka 0 double klik disini begitu juga pada saturasinya oke nah selanjutnya kita akan sesuaikan warnanya dengan menggeser slider hue ini kembali ke kanan secara perlahan seperti ini oke kita bisa lihat saat saya menggeser slider pada hue nya ini warna daripada kulitnya yang terlihat kemerahan ini akan ikut berubah warnanya seperti ini oke ini dia dan kemudian kita juga bisa mengurangi sedikit nilai daripada saturasinya ini seperti ini oke oke ini dia kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah oke seperti yang kita perlihatkan disini warna daripada kulit saturasinya seluruhnya akan ikut berubah nah untuk itu kita akan menggunakan fitur layar masking yang ada pada hue saturation ini agar warna daripada kulit saturasinya ini tidak berubah seluruhnya oke kita menggunakan brush tool lalu kita akan brush pada area yang terlihat tidak realistis perubahan warnanya oke disini kita menggunakan warna foreground berwarna hitam kita bisa ubah disini kalau warna foreground kita berwarna putih oke kita ubah menjadi warna hitam ingat teknik masking putih untuk memunculkan dan hitam untuk menyembunyikan dimana kita disini akan menyembunyikan pada area yang tidak kita inginkan terjadi perubahan warnanya seperti pada area bibir pada subject ini oke kita pilih layar maskingnya dan kita akan brush pada area bibirnya seperti ini oke kita tidak ingin terjadi perubahan warna pada area bibirnya sehingga terlihat tidak natural oke ini dia kita akan kembalikan warna daripada bibir subjek ini oke oke seperti ini kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah oke kita juga bisa kembalikan warna daripada area terlihat subjek ini agar terlihat lebih realistis oke ini dia minci belum dan ini sesudah oke selanjutnya kita akan menghilangkan jerawat yang ada pada kulit subjek di foto ini oke kita menggunakan layar baru di atas layar hue saturation ini klik icon new layer di bawah ini oke ini dia dan kemudian kita akan menggunakan healing brush tool disini oke pilih healing brush tool lalu kita akan bilangkan jerawat jerawat yang ada pada kulit subjek ini jangan menggunakan healing brush tool ini oke nah cara menggunakan healing brush tool ini kita akan sampling terlebih dahulu area kulit yang tidak ada jerawatnya oke kita akan sampling seperti ini sambil menahan tombol alt pada keyboard oke kita akan sampling pada area yang tidak ada jerawatnya oke lalu kita akan replace pada area yang terlihat ada jerawatnya seperti ini oke seperti ini sampling dan kita akan replace seperti ini oke ini dia kita akan sampling beberapa kali agar hasilnya terlihat lebih baik agar hasilnya terlihat lebih baik saat kita mereplace pada area yang terlihat ada jerawatnya dan pastikan pada settingan healing brush tool kalian jangan lupa diaktifkan align dan use selegasinya dan pada sampelnya ini pastikan pilih current and below oke kita akan sampling lagi dan kita akan brush pada area yang terlihat ada jerawatnya seperti ini oke healing brush tool ini sangat efektif dalam menghilangkan jerawat yang terlihat lebih menonjol pada kulit subjek di foto ini berbeda dengan fitur dari spot healing brush tool di mana spot healing brush tool itu hanya efektif kita gunakan pada area spot yang terlihat kecil saja berbeda dengan healing brush tool ini sangat efektif kita gunakan pada area kulit yang terlihat jerawatnya lebih besar-besar seperti ini oke dan pastikan juga ukuran foto kalian tidak terlalu besar seperti ini oke agar kalian bisa lebih melihat perubahan yang terjadi pada area kulit subjek di foto kalian oke agar tetap terlihat lebih realistis oke perubahan warnanya ini dia kita bisa lihat ini sebelum dan ini setelah kita melakukan healing pada area kulit subjek di foto kita oke selanjutnya kita akan menghilangkan spot spot kecil yang ada pada kulit subjek di foto kita ini oke kita bisa lihat disini ada spot spot putih yang kecil seperti ini dan ada spot hitam juga kita akan hilangkan dengan menggunakan spot healing brush tool oke kita perkecil dulu kita akan hilangkan spot spot kecil ini dengan menggunakan spot healing brush tool oke cara menggunakan spot healing brush tool ini kita tidak perlu menyimpuling warna pada kulit subjek di foto ini kita hanya cukup mengaktifkan sample ala layar ini dan kemudian pada type nya ini pilih content aware oke kita akan hilangkan spot spot ini oke seperti ini kita tinggal brush saja pada area yang ada spot nya seperti ini oke oke kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah nah langkah selanjutnya kita akan kembali menyemakan atau meratakan kembali warna daripada kulit subjek ini kita bisa lihat disini ada area yang terlihat tidak blending dengan area kulit lainnya nah cara mengatasi ini kita akan merge terlebih dahulu keseluruhan dari layar yang telah kita kerjakan ini oke pilih layar satu ini dan kemudian kita akan merge dengan menekan tombol control shift alt e pada keyboard seperti ini dan kemudian kita menggunakan patch tool disini pilih patch tool lalu kita akan seleksi pada area yang terlihat berbeda warnanya ini oke kita seleksi seperti ini ini dia oke lalu kita akan track pada area kulit atau warna kulit yang terlihat baik bagi saja seperti ini oke kita track seperti ini dan kita bisa lihat ini dia hasilnya oke ini dia ini sebelum dan ini sesudah oke selanjutnya kita akan sesuaikan lagi warna kulit lainnya seperti ini oke ini dia selanjutnya kita akan melakukan penyamaan warna dari pada kulit subjek di foto ini oke selanjutnya kita akan grup keseluruhan dari layar ini sambil menahan tombol shift lalu pilih seluruhnya dan kita akan grup dengan menekan tombol control G pada keyboard dan kita akan lihat ini sebelum dan ini sesudah ini sebelum ini sesudah hasil akhirnya terlihat lebih realistis dan terlihat lebih natural dan kita bisa lihat cerawat pada area kulit subjek di foto ini bisa hilang dengan sempurna oke kita bisa lihat sekali lagi ini sebelum dan ini sesudah oke demikian tutorial kali ini dari tool setting cara menghilangkan jerawat pada kulit subjek di foto kita melalui Photoshop semoga tutorial bermanfaat dan untuk video-video terbaru dari tool setting jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya terima kasih telah menonton tutorial ini sampai ketemu kembali pada video tutorial berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax